Imam tanpa bayangan jilid 23. Seakan-akan mereka berdua mempunyai pikiran yang sama, masing-masing melancarkan sebuah serangan yang memaksa mundur Pet In Hui kemudian loncat keluar dari kalangan. Pet In Hui mengejar ke depan, sambil putar pedang, jengeknya sinis. Eeei, kenapa kalian berdua tidak bergebrak lagi? Dengan napas terengah-engah Chia Toa Hiong mundur ke belakang, sahutnya setengah gusar. Kesempatan masih banyak, tunggu saja saatnya. Sementara itu darah muda tadi telah berada di antara mereka bertiga sambil tertawa cekikikan sambungnya. Betul, kesempatan Toh masih amat banyak, kenapa mesti cemas di saat ini? Langkah tubuhnya enteng, pinggangnya ramping dengan wajah yang manja serta senyuman menghiasi ujung bibirnya, kecantikan wajah yang begini serasi menegunkan hati Pet In Hui, ternyata ia terpikat oleh kecantikan wajahnya. Dalam pada itu setelah mengetahui siapakah yang telah datang, baik Kisp Chia Toa Hiong maupun Bun Suya sama-sama tunjukkan sikap yang sangat menghormat, setelah memberi hormat sapanya berbareng. Nona Seng Kuan Huuuh, kalian dua orang lawan satu orang, apakah tidak terlalu menjual muka para Hiong dari wilayah Lemciang, sindir Seng Kuan Ching Sinis? Merah jengah selembar wajah Chia Toa Hiong. Tentang soal ini, haaah, 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 loahu adalah penduduk kota Kuan Lok, seru Bun Suya sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan kalian jago-jago dari wilayah Lemciang sama sekali tiada hubungan. Oh oh jadi kalau Hiong dari kota Kuan Lok lantas mencari kemenangan dengan andalkan jumlah banyak? Jadi kalau berasal dari Kuan Lok lantas boleh main kerubutan. Soal ini, Bun Suya tertegun, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Pet In Hui melirik sekejap ke arah Chia Toa Hiong serta Bun Suya, kemudian ujarnya pula dengan nada dingin. Manusia yang mencari nama dengan jalan paksaan, biasanya kebanyakan merupakan manusia-manusia berpik-pik tebal yang tak tahu malu. Bagian 26 Mendengar perkataan itu Seng Kuan Ching kerutkan alisnya setelah mengerling sekejap ke arah pemuda itu serunya dingin. Aku menegur mereka bukanlah berarti membantu dirimu, persoalan ini adalah urusan pribadi kami orang-orang dari wilayah Lemciang. Oleh sebab itu lebih baik janganlah bicara yang bukan-bukan dan kurangi perkataan yang tak berverguna daripada mendapat teguran yang pedas. Pet In Hui melongot, ia tak menyangka kalau sikap darah muda itu jauh bertentangan dengan watak manusia biasa, sebagai seorang pemuda yang sombong dan tinggi hati tentu saja Pet In Hui tak mau mandah ditegur. Setelah mendengus dingin katanya dengan nada sinis. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, lebih baikkah segerainya dari tempat ini. Sungguh tak kabur kau ini bentak Seng Kuan Ching dengan wajah berubah hebat. Walaupun kami orang-orang dari Selat Seng Sikok tak pernah mencampuri urusan kedunia wian, tetapi kami tak akan berpeluk tangan belaka menghadapi manusia Jumawa yang sedikit pun tidak memandang sebelah mata terhadap orang lain macam dirimu. Diam-diam Chia Toa Hiong bergirang hati melihat gadis itu sudah mulai bersilat lidah dengan musuhnya, ia segera menimberung. Nona Seng Kuan, pun peocu atas nama beratus-ratus orang jago dari wilayah Lemci yang menyatakan salut yang setinggi-tingginya kepada Nona. Di samping itu Lo Oho pun siap mendampingi di sisi Nona untuk bertempur hingga titik darah penghabisan melawan si jago pedang berdarah dingin. Tentang soal ini sih aku tak berani menerimanya, tukas Seng Kuan Ching dingin. Masalah partai Tiam Chong hendak mengusir para jago keluar dari wilayah Lemci yang sudah bukan merupakan masalah pribadi seseorang lagi, bila pelbagai perguruan tidak bersatu mulai sekarang mungkin wilayah Lemci yang dalam waktu singkat akan terjatuh ke tangan partai Tiam Chong. Sinar matanya beralih melirik sekejap ke arah Pek Inhoi, kemudian sambungnya lebih jauh. Bila kau ingin memusuhi beratus-ratus orang jago yang ada di wilayah Lemci yang hanya mengandalkan kekuatanmu seorang, mungkin kekuatan itu terlalu miring dan tak masuk dalam bilangan, terutama sekali anak murid partai Tiam Chong dewasa ini tercerai berai di mana-mana, aku rasa usahamu untuk menghidupkan kembali partai Tiam Chong hanya akan berubah jadi gelembung-gelembung udara belaka. Pek Inhoi tertawa dingin. Partai Tiam Chong selamanya tak akan terhapus dari muka bumi, sekalipun terhadap tenaga tekanan yang paling dasyat pun tidak akan menghalangi perjuangan partai Tiam Chong untuk menduduki posisinya kembali. Huuuh! Posisi apa yang masih dimiliki partai Tiam Chong di dalam wilayah Lemci yang? Gunung Tiam Chong saja sudah bukan menjadi milik kalian, buat apa kau bicarakan tentang kebangkitan partai itu kembali? HMMM! Direbutnya gunung keramat kalian oleh pihak musuh sudah merupakan suatu peristiwa yang paling memalukan, tak nyana kau masih bisa-bisanya untuk dibicarakan kembali. Tutup mulut bentak Pek Inhoi sangat gusar. Sekalipun partai Tiam Chong telah runtuh tapi aku Pek Inhoi masih punya kemampuan untuk menumbuhkan kembali semangat juang partai kami, aku hendak membangun partai Tiam Chong sebagai suatu partai yang terbesar di langit wilayah sebelah selatan. A-A-A-A-I, jadi kalau begitukah sudah mengambil keputusan untuk melakukan pertikaian dengan para Nghiong dari wilayah Lemci yang, bisik gadis itu sambil menghela nafas. Sekilas cahaya keemas-emasan menembusi langit yang mendung menyoroti permukaan tanah yang berlumpur, hujan akhirnya berhenti dan suasana menjadi hening kembali. Sambil menghela nafas panjang Seng Kuan Ching mendungak ke atas memandang udara yang masih diliputi awan, rambutnya berderai terhembus angin, tiba-tiba dia alihkan sinar matanya ke arah depan. Di atas tanah yang berlumpur mendadak berkumandang datang suara derap kaki kuda yang santr memecahkan kesunyian yang mencekam seluruh jagad ketika itu. Seng Kuan Ching tertawa hambar, bisiknya. Hek Bin Siwelo Osak Kiyukong telah datang. Seorang kakek berwajah hitam pekat bagaikan pantat kuali muncul di paling depan disusul oleh Sakto Abawo serta dua orang. Pria berbaju hitam, pedang panjang tersoren di punggung masing-masing dengan wajah yang dingin kaku bagaikan es. Begitu tiba di hadapan Pek Inhoi, beberapa orang itu segera meloncat turun dari kudanya. Terdengar Sakto Abawo tertawa seram, sambil menuding ke arah Pek Inhoi serunya keras. Ayah, dialah si jago pedang berdarah dingin. Sakkyukong mengiakan, setelah melirik sekejap ke arah si jago pedang berdarah dingin itu dengan pandangan hambar dengan langkah lebar ia menghampiri Seng Kuan Ching, lalu menjura dan menegur. Nona Seng Kuan, rupanya kau pun sudah mengetahui akan peristiwa ini? Seng Kuan Ching tertawa ewa. Di dalam dunia persilatan sudah terjadi peristiwa yang demikian besarnya, semua perguruan yang termasuk dalam wilayah Lam Chi yang telah mengetahuinya, tentu saja pihak selat Seng Si Kau kami pun telah mendapat kabar. Justru kedatanganku kemari adalah ingin melihat macam apakah manusia paling latah yang hendak memasuki wilayah Lam Chi yang ini. He-eh, 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 selat Seng Si Kau adalah pemimpin dari pelbagai partai yang ada di wilayah Lam Chi yang, ujar Hek Bin Si Uwe Lo Osak Kyukong sambil tertawa seram. Asalkan Nona Seng Kuan suka tampil ke depan, Lo Oho percaya masalah ini akan beres dengan gampangnya. HMMM, sungguh tak nyana setelah kemusnahan partai Tiam Cong masih terjadi pula gelombang yang begini besar, dan di antara pelbagai partai-partai dalam wilayah Lam Chi yang, perkampungan Sak Kicung Kamilah yang pertama-tama kena musibah. Tidak bisa jadi, selah Chia Toa Hiong dari Benteng Kiem Si P.O. sambil gelengkan kepala. Kami dari Benteng Kiem Si P.O. pun sudah terseret pula di dalam persoalan ini. He-eh, 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 kalau begitu anggap sajalah peristiwa ini merupakan ketidakberuntungan dari kita berdua. Lambat-lambat ia mendekat Bun Suya dan bertanya, Bunya, bagaimana dengan urusannya? Bun Suya tertawa getir. Kepandaian silat yang Loohu miliki terlalu cetek, persoalan dari Sak Heng mungkin tak sanggup aku kerjakan lebih jauh. Wajah Hek Bin Si Uwe Loohu segera berkerut kendang, dengan gemas ia melotot sekejap ke arah Pek In Hoi lalu mendungak dan tertawa terbahak-bahak, seluruh jubahnya bergelembung besar dan bergetar keras. He-eh, 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 sejak Hek Bin Si Uwe Loohu munculkan diri di dalam dunia persilatan hingga kini sudah puluhan tahun lamanya, berkat sanjungan serta bantuan sahabat bulim terhadap Loohu, banyak hal yang dilakukan oleh perkampungan Sak Kicung kami. Sungguh tak nyana dalam perjalanannya putraku menghantar hadiah untuk Hoa Loohu Enghiong di perkampungan Taibie Sanjung, belum sampai keluar dari wilayah Lemci yang barang kawalan kami telah dibegal oleh si jago pedang berdarah dingin, perbuatan terkutuk semacam ini betul-betul membuat Loohu merasa amat menyesal. H. M. M., sungguh menarik hati perkataanmu itu, dengus Pek In Hui dengan nada sinis. Sak Kiyo Kong tertawa dingin, serunya kembali. Pek Saw Hiap, dapatkah kau kembalikan dulu barang yang kau begal itu kepada Loohu? Selama ini yang diharap-harapkan oleh Pek In Hui adalah munculnya Hek Bin Si Uwe Loohu di tempat itu, agar dari mulut orang ini ia bisa mendapat tahu asal mula datangnya potongan kain jubah tersebut, justru karena persoalan ini menyangkut teka-teki kematian ayahnya Pek Tiang Hang maka ia memperhatikannya dengan serius. Dan sekarang disinggung kembali oleh si malaikat berwajah hitam itu, pemandangan di masa lampau pun segera terbayang kembali dalam benaknya, api dendam seketika berkobar memenuhi seluruh dadanya. Dengan penuh kebencian teriaknya. Potongan kain jubah itu adalah benda milik mendiang ayahku, Cai Hai tak mungkin dapat mengembalikan kepadamu. Heeh, 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 dari mana Pek Saw Hiap bisa membuktikan bahwa benda itu adalah milik mendiang ayahmu? Ketika dari gunung Tiam Chong menuju ke gunung Cingsia ayahku mengenakan kain jubah dengan motif ini, tatkala aku berhasil mengejarnya di gunung Cingsia ayahku telah mati terbunuh orang jubah yang dikenakan terpapas oleh pedang, dan kini benda tersebut muncul kembali di depan matah, tentu saja aku dapat mengenalinya kembali. HMM, bagaimu hanya tahu bagaimana caranya merampas kembali potongan jubah tersebut, tahukah bahwa loohu pun mendapat titipan dari seseorang untuk menyerahkan potongan jubah ini kepada Hoa Pek Tuo di perkampungan Tai Biasan Chung? Setelah kau begal benda itu di tengah jalan, secara bagaimana loohu bisa memberikan pertanggungan jawabnya terhadap sahabatku itu? Aku justru sedang menantikan kemunculan orang itu, selapet Inhui cepat. HMM, aku rasa tidak nanti begitu gampang. Pet Inhui jadi naik pitam, sepasang matanya berapi-api dan menatap wajah lawannya tanpa berkedip, teriaknya dengan nada penuh kebencian. Kalau nama orang itu tak kau sebutkan maka seluruh isi perkampungan Sak Kee Chung akan menemui ajalnya di ujung pedang saktiku, ini bukan gertak sambal belaka. Aku rasa kau tentu mengerti bukan mampukah aku melaksanakan ancamanku. Si malaikat berwajah hitam terkesiap, ia merasa begitu dingin dan menyeramkan ucapan si anak muda itu, Setiap patah katanya seolah-olah mengandung satu kekuatan yang tak terbantahkan, ia merasa di hadapan matanya seakan-akan terbentang suatu pemandangan yang sangat mengerikan, seluruh isi perkampungannya menggeletak di atas genangan darah. Dengan hati bergidik dan penuh ketakutan segera serunya, kenapa, kenapa kau hendak melakukan hal itu? Gampang sekali. Secara bagaimana ayahku menemui ajalnya, dengan care itu pula aku hendak membalas dendam, Seandainya setiap orang yang telah membunuh orang dapat hidup sentasa dan bebas tanpa hukuman, lalu apa gunanya manusia hidup di kolong langit? Sakto Abaw yang sedari tadi sudah tak kuat menahan sabar, setelah mendengar perkataan itu sambil cabut keluar senjatanya segera menerjang ke depan, teriaknya keras-keras. Ayah, terhadap manusia seperti ini rasanya tak ada gunanya kita ajak berunding, bagaimana caranya ia rampas benda itu kita rampas kembali dengan cara yang sama. Siapa benar siapa salah siapa hitam siapa putih akhirnya toh bakal ketahuan juga. Asal kita tidak ikut serta di dalam peristiwa pengeroyokan terhadap diri peti yang hong, kenapa kita mesti takuti dirinya? Kau tak usah ikut campur bentak sakkyukong. Ayah mundur dari sini. Dengan perasaan mendongkol dan tidak puas Sakto Abaw melotot sekejap ke arah Pek Inhui kemudian mengundurkan diri dari kalangan. Perlahan-lahan si malaikat berwajah hitam maju ke depan menghampiri si anak muda itu, langkah amat lambat tapi sangat bertenaga, setiap tindakannya seakan-akan ayunan palu yang menghantam hati. Hei orang sipek, serunya sambil tertawa ewa. Jadi kau hendak memaksa loohu untuk turun tangan? Aku tidak ingin bergerak, tapi kau harus memberikan penyelesaian terlebih dahulu mengenai potongan kain jubah itu. Bangsat. Rasanya andai kata loohu tidak memberi sedikit pelajaran kepadamu, kau masih mengira di dalam wilayah lemci yang benar-benar tak ada orang pandai. Sambil mendingu setelah pakanannya segera diangkat ke atas, sekilas cahaya tajam berwarna hitam laksana kilat segera diayunkan ke depan. Air MKA Pek Inhui berubah hebat, serunya dengan nada terkejut. Titik 2. Ah, ilmu pukulan Heksat Chiang. Si malaikat berwajah hitam Sak Kiyokong tertawa seram tiada. Hentinya, tiba-tiba jubah yang ia kenakan bergelombang besar, Seng badan maju ke depan dan melancarkan satu babatan kembali ke atas tubuh musuhnya. Si jago pedang berdarah dingin segera menggesarkan badannya menyingkir beberapa depa ke samping, dengan suatu gerakan yang cepat ia masukkan kembali pedang mestika penghancur Seng surianya ke dalam sarung, lalu dengan telapak kanan yang disertai tenaga dasyat mengirim pula satu pukulan ke depan. Pertempuran Sengit pun segera berlangsung dengan serunya, bagaikan sambaran angin puyuh. Malaikat berwajah hitam meloncat beberapa depa ke tengah udara dan bentaknya keras-keras. Kau berani menyambut sebuah pukulanku? Telapak kanan membentuk gerakan satu lingkaran di tengah udara dengan jurus bintang dan rembulan berebut cahaya ia hantam tubuh Pek Inhui keras-keras. Si anak muda itu segera tertawa dingin, jengeknya. Sekalipun ilmu pukulan Heksep Chi yang amat beracun, belum tentu bisa mengapa-apakan diriku. Ia himpun segenap kekuatannya ke telapak sebelah kanan, setelah menutup ke-72 buah jalan darah penting dalam tubuhnya, ia segera sambut datangnya ancaman tersebut. Belaha'am. Di tengah udara terjadi suatu ledakan yang menggetarkan seluruh jagad, pusaran angin memancar keempat penjuru memaksa tubuh kedua orang itu. Sama-sama mundur dua langkah ke belakang. Diam-diam si malaikat berwajah hitam merasakan hatinya tercekat. Ia tak menyangka Pek Inhui dengan usia yang begitu muda ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna hingga sanggup menandingi pukulannya yang maha berat itu. Ingatan jahat segera muncul dalam benaknya, ia berpikir, dewasa ini tiga partai dua selat serta enam benteng yang berada. Di wilayah Lemci yang telah bersatu padu hendak menghadapi manusia si Pek ini, kenapa aku tidak gunakan siasat yang licik untuk mencelakai jiwa bajingan ini, kenapa aku tidak gunakan, daripada aku mesti turun tangan sendiri. Berpikir sampai di situ sambil tertawa seram segera ujarnya, Pek Inhui, walaupun kau sanggup menerima sebuah pukulan. Lohu, tetapi kau mesti tahu bahwa Nghyong Ho Han yang ada di wilayah Lemci yang banyak bagaikan pasir, bila kau ingin mendirikan satu perguruan di tempat ini rasanya bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ambil contohnya saja dewasa ini masih ada satu orang yang mampu menandingi dirimu. Dalam pada itu Pek Inhui sendiri walaupun sanggup menerima pukulan Hekset Chiang yang dilancarkan Sak Hyukong tanpa terluka, namun ia merasakan darah panas dalam dadanya bergolak kencang. Mendengar perkataan itu ia tampak tertegun, lalu tanyanya dengan nada dingin. Siapakah orang itu? Sebagai seorang pemuda yang berjiwa tinggi ia tak tahu kalau si malaikat berwajah hitam sengaja hendak mengadu domba dirinya dengan orang lain, ketika didengarnya bahwa di antara mereka masih terdapat seorang jago lihai, maka timbulah keinginannya untuk mengetahui siapakah orang yang disanjung-sanjung Hek Bin Siu Welo sebagai jagoan kosen. Sementara itu si malaikat berwajah hitam telah melirik sekejap ke arah Seng Kuan Ching, kemudian sahutnya. Orang itu bukan lain adalah Nona Seng Kuan dari Selat Seng Sikok. Seng Kuan Ching tertawa dingin, dengan pandangan yang menghina, ia melirik sekejap ke arah orang itu. Melihat gadis itu tidak mengaku pun tidak menampik, si malaikat berwajah hitam kembali merasakan bahwa gadis itu merupakan seorang manusia berpikiran panjang yang sukar dilayani, ia segera tertawa seram dan pikirnya lebih jauh. Peduli sampai di mana lihainya kasih budak ingusan, jangan harap kau bisa lolos dari siasat berantai ku. Kalau pihak Selat Seng Sikok ingin berpeluk tangan belaka di dalam persoalan ini maka harus menanti dulu persetujuan dari aku orang siasat. Sebagai seorang manusia licik, sekalipun dalam benaknya telah timbul ingatan jahat tetapi perasaan itu sama sekali tidak terlihat di atas wajahnya. Terdengar orang itu sambil tertawa seram kembali berkata, pimpinan dari para Enghiong yang ada di wilayah Lemciang adalah Seng Puan Eloo Enghiong dari Selat Seng Sikok. Sekalipun Loohu memiliki sedikit kekuasaan di dalam wilayah Lemciang, tapi kalau dibandingkan dengan Selat Seng Sikok kekuatanku masih terpaut sangat jauh. Ucapan ini memang benar kenyataannya, sejak Partai Tiam Cong dibasmi oleh perguruan Beo Oliang Tiong, maka para jago yang ada di wilayah Lemciang telah mengangkat Seng Kuan Im dari Selat Seng Sikok sebagai pimpinan para jago lainnya. Terdengar Chia Toa Hiong dari Benteng Kiem Si Poo tertawa keras dan menyambung. Sedikit pun tidak salah, sedikit pun tidak salah, Benteng Kiem Si Poo kami adalah tetangga dari Selat Seng Sikok dan setiap kali kami selalu memperoleh bantuan dari Seng Puan Eloong Hiong. Di dalam wilayah Lemciang aku serasa memang tiada partai lain yang bisa menandingi kehebatan dari Selat Seng Sikok. Diam-diam si malaikat berwajah hitam mendengus dingin, pikirnya. Chia Toa Hiong. Kau tak usah terlalu menjelat pantat, kau mesti tahu bahwa perkampungan Seng Kuan Ching kami bukanlah kekuatan yang boleh kau anggap remeh. HMM. Tunggu saja setelah urusan di sini selesai, pertama-tama kau lah yang akan kulabrak lebih dahulu, berpikir sampai di situ ia lantas berpaling ke arah Seng Kuan Ching dan ujarnya sambil tertawa. Nona Seng Kuan, apakah kau menyetujui perkataan loohu mengenai soal pimpinan para jago di wilayah Lemciang Si? Kami tak berani menerimanya, sahut Seng Kuan Ching dengan metu dingin. Terutama sekali tindakan Sak Toa Chung Chu di dalam pertempuran yang secara tiba-tiba mengeluarkan ucapan seperti ini, sungguh membuat hatiku jadi curiga dan tidak habis mengerti. Nona Seng Kuan kau pun seorang gadis yang cerdik, masa tak bisa kau tinjau keadaan situasi yang terbentang di depan metu saat ini seru malaikat berwajah hitam sambil menggeleng. Selat Seng Si Kok sebagai pimpinan para jago yang ada di dalam wilayah Lemciang tentu tak akan berpeluk tangan belaka bukan menghadapi ambisi pein yang begitu besar dan hendak mengangkang seluruh wilayah Lemciang. Dari mana kau bisa tahu kalau aku hanya berpeluk tangan belaka? Haaah, 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 bagus, bagus, asal Nona Seng Kuan suka tampil ke depan maka kita pun tak usah juri terhadap bajingan cilik sipek dari partai Tiam Cong lagi. Nona Seng Kuan. Apakah ayahmu ada maksud untuk munculkan diri kembali di dalam dunia persilatan? Seng Kuan Ching memandang sekejap wajah Pek In Hoi, lalu menjawab. Aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu itu. Dengan senyuman hambar tersungging di ujung bibir perlahan-lahan ia menghampiri si anak muda itu, tiba-tiba sambil menatap wajahnya dengan pandangan aneh ia bertanya lirih. Apakah kau merasa tidak puas terhadap masalah selat Seng Si Kok dianggap sebagai perguruan nomor satu di dalam wilayah Lemciang? Pedang sakti menyelimuti langit selatan, hawa pedang memenuhi bukit Tiam Cong, di dalam wilayah selatan kecuali partai Tiam Cong Chai Hei belum pernah memikirkan persoalan lain. Nona Seng Kuan. Mungkin kaulah yang tak puas dengan perkataanku ini, tetapi dalam waktu singkat kau pasti akan mengetahui bahwa apa yang kukatakan adalah suatu kenyataan. HMMM. Kau terlalu percaya pada diri sendiri, Nona, aku tidak mengerti akan maksudmu. Sejak partai Tiam Cong mengalami kemusnahan, nama itu sudah terhapus dari muka bumi, para jago yang ada di wilayah selatan tak pernah memikirkan lagi persoalan partai Tiam Cong apalagi mengaguminya, lebih baik kurungkanlah niatmu untuk mendirikan kembali partai tersebut di wilayah ini, sebab dengan kekuatanmu seorang tak nanti cita-citamu itu akan terwujud. Belum tentu begitu. Kalau kau tidak percaya ya ah sudahlah, tetapi aku hendak memberitahukan lebih dahulu kepadamu, seluruh perguruan yang ada di wilayah selatan telah mengangkat selat sengsi kau kami sebagai. Pimipan dalam usaha menghadapi dirimu, apakah kau punya keyakinan untuk menangkan seluruh jago lihai yang begini banyak jumlahnya itu? Silahkan Nona berlalu, setiap saat Chai He siap menantikan pelajaran dari pelbagai partai. Bagus sekali seru Seng Kuan Ching sambil tertawa. Aku mewakili seluruh perguruan yang ada di wilayah selatan mengundang kehadiranmu di selat sengsi kau pada besok malam untuk menyelesaikan persoalan ini, selesai berkata ia putar badan dan berlalu dari situ. Malaikat berwajah hitam sakkyu kong buru-buru maju ke depan sambil berseru. Nona Seng Kuan, harap tunggu sebentar. Kau masih ada urusan apalagi tanya gadis itu sambil menoleh. Pertemuan yang Nona janjikan barusan, apakah telah mendapat persetujuan dari ayahmu? Kalau kau takut urusan besok malam boleh tak usah hadir di dalam selat sengsi kok kami. HMMM Pelbagai partai yang ada di wilayah selatan kecuali perkampungan Sak Kicung kalian, yang tak pernah berhubungan dengan orang lain belum pernah kutemui ada perguruan lain yang berani menentang perintahku. Apa maksud ucapanmu itu teriak Sak Kiyokong? Aku sebagai salah satu anggota kekuatan di wilayah selatan, sampai waktunya tentu saja harus hadir untuk ikut bertarung melawan si jago pedang berdarah dingin, besok malam loohu pasti akan datang. Kalau mau datang tentu saja boleh-boleh saja, tetapi kau tidak diperkenankan membawa orang lain, sebab dalam pertemuan ini aku hanya memberi izin kepada satu orang saja dari tiap partai di samping itu. Jangan lupa bawa serta tanda perintah Hek Lyong Leng perguruanmu. Apa gunanya Hek Lyong Leng itu? Dalam pertarungan yang akan berlangsung besok malam, bukan saja merupakan suatu pertarungan yang mempertaruhkan mati hidup kita bahkan merupakan pula suatu perebutan kekuasaan, seandainya pelbagai partai yang ada di wilayah selatan benar-benar tak sanggup menghadapi di seorang, maka terpaksa kita harus serahkan tanda kebesaran kita kepada pihak partai Tiam Cong. Si malaikat berwajah hitam yang mendengar perkataan itu sepasang alisnya konten berkerut. Baiklah. Lohu akan menuruti perintah dari Nona. Seng Kuan Ching tertawa dingin, ia segera enjotkan badan dan berlalu dari tempat itu, di tengah kesunyian terdengar gadis itu berkumandang datang dari tempat kejauhan. Pek Inhoi, kita berjumpa lagi besok malam. Setelah kepergian gadis itu si Seng Kuan itu, si jago pedang berdarah dingin mulai merasakan hatinya jadi berat, ia tahu bahwa mati hidupnya akan ditentukan di dalam pertemuannya dengan para jago dari wilayah selatan, perlahan-lahan sinar matanya dialihkan ke tengah udara, memandang awan putih yang bergerak di angkasa, tanpa terasa ia menghela nafas dan berprikir. Demi kebangkitan serta kejayaan Partai Tiam Chong, terpaksa aku harus melakukan pertaruhan yang terakhir bagi keselamatan jiwaku, peduli bagaimanapun hasil dari pertemuan ini, aku harus membuat orang di dalam jagad menyadari bahwa Partai Tiam Chong sama sekali belum musnah dari dunia persilatan. Belum habis dia berpikir, mendadak dari samping kiri terasa segulung angin pukulan yang amat tajam meluncur datang. Cepat-cepat ia geserkan badannya menghindar lima dipa ke samping, kemudian sambil mendengus dingin serunya. Hei manusia sisak, kau adalah seorang manusia rendah. Merah padam selembar wajah sakto abau, ia tertawa keras dan berseru. Kau membegal keretaku, menghancurkan nama baik ayahku, dendam sakit hati yang demikian besarnya ini apa tidak pantas kalau ku tuntut balas. Kiranya sewaktu dijumpai Pek Inhui sedang mendengak ke angkasa memandang awan, ia menganggap inilah kesempatan yang paling baik baginya untuk melancarkan serangan bokongan, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia lancarkan sebuah babatan kilat ke muka. Dalam anggapannya asal babatan tersebut berhasil membinasakan Pek Inhui, maka bukan saja nama besarnya akan menonjol di antara jago muda yang ada di wilayah selatan, bahkan nama besar perkampungan Sak Kicung pun akan tersiar ke seluruh jagad. Siapa tahu gerakan tubuh pihak lawan betul-betul amat gesip, belum sampai serangannya mengenai sasaran pihak musuh sudah menghindar ke samping. Sakto Abau, teriak Pek Inhui dengan sinar metu berkilat. Kau harus merasakan sedikit pelajaran agar tahu lihainya orang. Selama hidup si anak muda ini selalu menghadapi musuhnya secara terang-terangan dan jujur, kini setelah mengetahui bahwa Sakto Abau adalah seorang manusia rendah yang berhati licik, timbul nafsu membunuh di dalam hatinya. Ia segera membentak keras, telapak kanannya laksana kilat diluncurkan ke depan melancarkan sebuah serangan. Bla'a'am. Mimpi pun Sakto Abau tidak pernah menyangka kalau serangan dari Pek Inhui dapat meluncur datang sedemikian cepatnya, air mukanya berubah hebat, buru-buru ia tangkis serangan tadi sedapat mungkin, namun sayang keadaan sudah terlambat, sekujur tubuh Sakto Abau gemetar keras, ia menjerit tertahan dan segera muntah darah segar. Wajahnya berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya. Si malaikat berwajah hitam yang menyaksikan putranya jadi terkesiap, ia segera memburu ke depan sambil berseru. Nak, kenapa kau? Aku sudah terluka jawab Sakto Abau dengan nada gemetar. Begitu ucapan tersebut selesai diutarakan, kembali ia muntah darah segar, badannya mundur sempoyongan ke belakang dan roboh. Tak sadarkan diri di atas tanah. Si malaikat berwajah hitam segera ulapkan tangannya, dua orang pria buru-buru maju ke depan membopong tubuh Sakto Abau dan segera mengundurkan diri kembali ke belakang. Cepat bahwa saya pulang ke perkampungan untuk beristirahat, perintah Sakkyukong lebih lanjut, aku sebentar lagi datang. Dengan wajah penuh kegusaran ia segera berpaling, sambil menatap wajah si anak muda itu teriaknya dengan penuh kebencian, manusia sipek, sekalipun puteraku menyerang dirimu dengan care yang tidak pantas, tetapi tidak seharusnya kau melancarkan serangan keji dengan care yang begitu kasar. HMMM. Rupanya sebelum perjanjian besok malam kita harus melangsungkan lebih. Daulu suatu pertarungan sengit. Ia bersalah dan harus menanggung dosanya sendiri, jawab Pak Inhui Ketus. Seandainya aku tidak melihat susahnya ia melatih ilmu silat hingga mencapai taraf yang begitu tinggi, huuhuhuh. Sekali hantam tadi selembar jiwa anjingnya sudah sekalian ku cabut. Sak Hyukong jadi teramat gelusar hingga sekujur tubuhnya gemetar keras, ia meraung keras. Bangsat! Kau cari mati! Tubuhnya laksana kilat menerjang ke depan, sebuah pukulan yang mahadasyat langsung menghajar tubuh Pak Inhui. Tiba-tiba dari tengah udara berkumandang datang suara dengusan rendah, sesosok bayangan hitam bagaikan sukma. Gentayangan tau-tau meluncur masuk ke dalam kalangan dan melancarkan satu serangan ketubuh malaikat berwajah hitam. Terdengar Ouyanggong tertawa terbahak-bahak sambil berseru. Eeei, anak monyet cucu kura-kura, sudah kau taruh kemana kegagahan serta kekernanmu selama berada di dalam perkampungan Sak Kicung, rupanya kakek konyol ini pernah menderita kerugian besar di tangan Sak Kicung. Maka begitu bertemu dengan musuh lamanya, hawa amarah segera berkobar memenuhi hatinya, segera ia kirim serangan mematikan yang ganas, memaksa malaikat berwajah hitam keteter dan mundur terus ke belakang. HMMM! HMMM, rupanya kau belum modar jengek Sak Kicung sambil tertawa seram. Oh 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 kentut busuk nenekmu yang tujuh puluh dua kalinya. Cuma andalkan barisan setan semacam itu, kau pikir aku awo yang gong berhasil dikurung? Huuuh! Anak jadah peliharaan induk anjing, kau mesti tahu aku si huncu egede bukan manusia gampang diganggu, barusan ketika aku sedang membakar habis perkampungan Sak Kicungmu itu para anak murid cucu muridmu pada berteriak memanggil YAYA setiap kali bertemu aku. Airmu kasih malaikat berwajah hitam Sak Kiyokong segera berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, hatinya terkejut dan sekujur tubuhnya jadi dingin kaku seakan-akan terjerumus di dalam liang salju. Apa teriaknya dengan suara gemetar, kau telah membakar perkampungan Sak Kicung? Haaah! 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 Apa susahnya membakar sarang tikus macam itu? Sejak dari mulut perkampungan hingga ke pintu belakang aku telah melepaskan puluhan batang obor hingga tikusmu itu bermandikan api, kau si anak jadah entah sudah bersembunyi di mana, aku si huncu egede sudah setengah harian lamanya menunggu di situ tapi belum nampak juga bayanganmu. Sepasang matu Sak Kiyokong segera berubah jadi merah berapi, teriaknya keras-keras. Aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Setelah mengetahui bahwa perkampungan Sak Kicungnya dibakar oleh kakek konyol tersebut, orang ini jadi kalap dan dekat, ia membentak keras dan segera menerjang ke muka sambil melepaskan serangan-serangan mematikan. Rupanya si huncu egede ouyanggong ada maksud mempermainkan si malaikat berwajah hitam, melihat ia nekat dan menerjang secara kalap tanpa terasa segera tertawa terbahak-bahak dengan enteng ia menghindar kesampingan godanya. Hei cucu monyet anak jadah, tubrukanmu ini lebih mirip dengan kucing menangkap tikus, aku lihat lebih baik kau cepat-cepat sifat pelingah pulang ke kandangmu, coba periksa dulu apakah hanjing tua yang tertinggal di rumah sudah terbakar jadi abu atau masih ada sisa-sisa tulang belulangnya. Bajingan, kau sudah bunuh mati bini tuaku, teriak Sak Kiyokong semakin gusar. Huuuh! Setiap anggota perkampungan Sak Kiyokong adalah manusia-manusia bejat yang pantas dibunuh, seandainya aku si huncu egede tidak bermurah hati dan rela melepaskan putra kesayangan yang terluka itu, mungkin sekarang kau sudah kehilangan keturunan. Tapi, beginipun ada baiknya, keluarga Sak Toh tidak sampai putus turunan, ayuh kau berterima kasih dulu kepada aku. Dalam keadaan bingung, sedih bercampur marah, serangan-serangan yang dilancarkan si malaikat berwajah hitam sudah tidak menuruti aturan, sekalipun gencar dan amat dasyat tetapi terdapat banyak titik kelemahannya. Ouyanggong sendiri tiada maksud untuk beradu jiwa, maka sambil lancarkan serangan untuk memaksa Sak Kiyokong melindungi keselamatannya ia mengolok-olok lagi musuhnya agar bertambah kalap. Bun Suya yang menyaksikan jalannya pertandingan itu, sepasang alisnya kontan berkerut, teriaknya. Sak Heng, lebih baik kau mundur lebih dulu. Sak Kiyokong mendongak dan tertawa keras. Haaah, 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 Perkampungan Sak Kiyokong telah musnah dan kabar ini telah kalian dengar sendiri, hari ini sekalipun loohu harus korbankan selembar jiwaku pun aku harus bergebrak melawan bajangan tua ini. Sak Heng, harap kau tenangkan dulu pikiranmu, Cia Toa Hiong dari Benteng Kiem Si Poo ikut berteriak. Soal adu jiwa tak usah diributkan sekarang, bagaimanapun toh besok malam kita bakal berjumpa lagi di dalam selat sengsik, Kok, aku rasa ia tak bakal lari dari sini. Setelah mendengar nasihat dari kiri kanan, akhirnya si malaikat berwajah hitam dengan paksakan diri menahan sedih mengundurkan diri dari tengah kalangan sembari menyeka keringat yang membasai tubuhnya ia berseru. Bunya, Cia Poo Chu, coba pikirlah apa yang harus kulakukan sekarang. Bun Suya termenung berpikir sebentar, lalu menjawab, lebih baik kita pulang dulu ke perkampungan Sak Kicung. Seandainya perkampungan itu betul-betul sudah dibakar hingga tinggal tulang yang berserakan, maka besok malam loohu dengan kedudukan sebagai tamu akan memberikan kesaksian di hadapan parang Hiong Hoan dari seluruh kolong langit, pada waktu itu. HMM, keadilan pasti kita tegakan. Si malaikat berwajah hitam sendiri pun menyadari bahwa kekuatan di pihaknya masih belum sanggup menandingi pihak lawan. Maka dalam keadaan apa boleh buat ia segera berseru dengan nada benci. Oh yang gong, kita tunggu saja sampai waktunya. Karena ingin cepat-cepat mengetahui keadaan perkampungan Sak Kicungnya begitu selesai berkata ia segera putar badan dan berlalu dari situ disusul oleh Bun Suya dan Kiem Si Poo Chu di belakangnya. Menanti bayangan tubuh ketiga orang itu sudah berlalu, Pek Inhui baru menghembuskan napas panjang sambil mengomel. E-e-i, ular asap tua, perbuatanmu barusan rada sedikit keterlaluan, masa perkampungan orang kau bakar sampai ludes. Ha-a-ah, 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 omong kosong, aku si ular asap tua bukan orang bejat yang suka melakukan perbuatan keji yang merugikan orang lain, siap yang kesudian membakar kandang ayamnya itu. Cuma, Sak Kicung jadi marah dan licik, maka aku sengaja menakut-nakuti dirinya agar ia jadi marah dan menyumpah-nyumpah. A-a-a-ai, tabiatmu yang suka bergurau dan suka menggoda orang betul-betul bisa bikin kepala orang jadi pusing, omel pemuda itu sambil tertawa getir. O-yanggong tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 wataku memang begini, mau dirubah pun susah sekali. Sudah, sudahlah jangan bergurau lagi, aku dengan pihak partai-partai besar dari wilayah selatan sudah mengadakan perjanjian untuk bertemu muka besok malam, dalam pertemuan kali ini aku rasa lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan, kemungkinan besar kau maupun aku bakal terkubur di dasar selat sak yukong. Ha-a-ah, 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 jangan khawatir, inilah kesempatan yang paling baik bagimu untuk munculkan diri. Gelak tertawanya berkumandang hingga mencapai puluhan li jauhnya, tapi Pek Inhui tetap tertunduk. Apa yang harus ia lakukan besok malam? Titik Ta-a-ang suara gentah yang nyaring berkumandang memenuhi seluruh selat sengsikop yang tersohor akan misteriusnya, Seng Kuan Ching putri kesayangan dari Seng Kuan Im Kok Chu Selat sengsikop dengan memimpin empat orang pria berbaju hitam perlahan-lahan munculkan diri dari balik kegelapan. Dengan sorot metu yang tajam Seng Kuan Ching menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bisiknya. Apakah semua wakil dari partai besar telah hadir? Bayangan manusia di empat penjuru mulai ganduh dan suara bisiknya mulai berkumandang memecahkan kesunyian, kiranya semua partai yang menerima undangan telah hadir semua kecuali Go Kiam Lem dari partai Beo Oliang Tiong. Terdengar Kiam Sipo Ocuciato Ahiong berseru lantang, mumpung sekarang si jago pedang berdarah dingin Pek In. Hoi belum datang, apakah Cui sekalian mempunyai sesuatu pendapat? Dari gerombolan manusia segera muncul seorang kakek tua berbadan kurus sambil tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, sekalipun di antara perguruan yang ada di wilayah selatan sering terjadi perebutan kekuasaan, tapi belum pernah ada satu partai yang sesumbar hendak mengusir partai yang lain keluar dari wilayah selatan. Pek In Hui terlalu jumawa dan tak tahu diri, ia berani memandang rendah kita semua bahkan hendak sepak kita semua keluar dari sini, menghadapi manusia macam itu satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh hanyalah beradu jiwa dengan dirinya, kalau tidak maka kitalah yang bakal diinjak-injak olehnya. Begitu ucapan itu selesai diutarakan keluar, semua orang serentak menyahut hampir berbareng. Betul, ucapan dari Hansim Poochu Hengkiai sedikit pun tidak salah. Hong Poochu, Seng Kuan Ching segera berkata sambil tertawa ewa, lalu apakah rencanamu untuk menghadapi Pek In Hui? Hansim Poochu Hengkiai tertawa seram. Lohu bersiap-siap untuk menjaga Pek In Hui, kemudian memotong-motong tubuhnya jadi beberapa bagian setiap wakil partai yang hadir di sini masing-masing pulang dengan membawa sepotong daging dan digantungkan di depan rumah, agar benda tadi bisa dianggap sebagai peringatan bagi sahabat-sahabat yang hendak memasuki wilayah selatan, barang siapa berani punya maksud untuk mendirikan perguruan baru di sini. Maka begitulah akhirnya, agar semua jago di dunia mengetahui bahwa orang bulim di wilayah selatan bukanlah manusia yang boleh dibuat permainan. Betul, perkataan Hong Poochu memang sangat tepat. Itulah suara dari Hek Bin Siuwe Loosak Kyukong dari perkampungan Sak Kicung, perlahan-lahan ia munculkan diri dari gerombolan manusia kemudian ujarnya lagi. Hong Poochu, kau memang tidak malu disebut sebagai pemimpin dari suatu daerah, usulmu memang sangat bagus dan looh yang pertama-tama menyetujuinya, sekalipun kita jarang bergaulan rupanya pendapat kita selalu memang searah, setelah pertemuan pada hari ini, aku baru yakin bahwa kecerdikanmu memang luar biasa sekali. Disanjung dengan kata-kata yang begitu manis, Han Sim Poochu Heng Kieh merasa amat nyaman sekali, tetapi bagi pendengaran para jago yang lain, ucapan itu terlalu tengik dan memuakan, beberapa orang segera menunjukkan sikap yang tidak puas. Seng Kuan Ching tertawa dingin, segera ujarnya. Hong Poochu, caramu itu memang bagus tetapi aku rasa terlalu sadis dan kejam. Tidak. Sedikit pun tidak keterlaluan, tukas Sak Kyo Kong cepat sambil gelengkan kepalanya. Menghadapi manusia macam Pek In Hoi, kira itu aku rasa malah terlalu enteng, kalau mengikuti usulku, loohu ingin sekali menghancurkan badannya hingga remuk jadi abu. Tutup mulutmu maki gadis Seng Kuan itu dengan suara ketus. Aku tidak bertanya kepadamu, harapkah segera mengundurkan diri dari sini. Sak Kyo Kong tidak menduga kalau ia bakal disemprot oleh Seng Kuan Ching di hadapan orang banyak tetapi dengan wataknya yang licik berada dalam keadaan yang serba kikuk ia segera tertawa terbahak-bahak dan masuk kembali ke dalam gerombolan manusia. Tiba-tiba, dari luar selat Seng Sikok berkumandang datang suara derap kaki kuda yang nyaring, suara itu mengalun di tengah angkasa yang gelap dan mengetuk hati setiap jago, air muka orang-orang itu segera berubah jadi tegang. Dia sudah datang Seng Kuan Ching segera berseru. Harap kalian semua mengeluarkan tanda kebesaran perguruan kalian masing-masing. Begitu selesai berkata ia mengeluarkan terlebih dahulu sebuah panji kecil yang bersulamkan huruf Seng Sikok dan ditancapkan ke atas tanah. Partai lain buru-buru mengeluarkan pula tanda kebesaran mereka dan menancapkan di belakang panji kecil dari selat Seng Sikok tadi. Suara derap kaki kuda kedengaran makin lama semakin nyaring. Di bawah sorot cahaya rembulan tampaklah dua ekor kuda berjalan mendekat, di atas punggung kuda tadi duduklah Pet Inhui serta Ooyanggong dengan sikap yang agung. Pet Inhui masih tetap mengenakan pakaiannya semula, dengan pedang tersoran di punggung dan wajah yang keren ia sapu wajah setiap orang dalam selat itu dengan tajam, lalu tertawa hambar dan menganggukan kepalanya sebagai tanda menyapa. Ooyanggong sendiri sambil duduk bersilah di atas kudanya, sepasang matu dipejamkan rapat-rapat, Hun Chue yang berada di dalam genggamannya dihisap berulang kali, sikapnya Jumawa dan sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah orang-orang di sekitarnya. Kalian tentu sudah menunggu lama bukan? Apakah kalian sudah hadir semua tegur pemuda itu? Semua jago yang punya nama dan kedudukan di wilayah selatan telah berkumpul di sini, jawab Seng Wan Ching Dingin. Keberanianmu yang besar dan tidak gentar menghadiri pertemuan para Ooyanggong semacam ini, sungguh mengagumkan hati setiap orang. Terima kasih, terima kasih, di sini aku ucapkan banyak terima kasih lebih dahulu atas perhatian dari Cui sekalian. mendadak sinar matanya berkilat, setelah merandek sejenak ujarnya kembali. Di dalam wilayah Lem Chiang yang begitu luas, masa cumat terdiri dari beberapa perguruan belaka, sepasang alis Seng Wan Ching segera berkerut, ia merasa ucapan dari si anak muda ini terlalu tak kabur, dengan hati mendongkol segera sahutnya. Kecuali partai B Ooyanggong semuanya telah menantikan kedatanganmu di sini. HMMM partai B Ooyanggong untuk selamanya tetapi akan datang kemari lagi, sebelum aku tiba di sini. Gou Kiam Lem telah kusir pergi dari wilayah selatan, seandainya ia tidak berhasil melarikan diri dengan cepat. Mungkin pada saat ini aku bisa menjumpai kalian sambil membawa batok kepalanya. Apa seruan kaget segera berkumandang memenuhi seluruh kalangan, setiap jago yang hadir di situ rata-rata dibikin terkejut dan tidak percaya terhadap apa yang diucapkan oleh Pek Inhui barusan. Han Sim Po O Chu Heng Kiai segera loncat keluar dari barisan. Teriaknya. Kau betul-betul seorang manusia yang paling latah di kolong langit. HMMM. Kau anggap Gou Kiam Lem itu manusia apa? Masa ia merasa jari terhadap seorang bocah keparat semacam dirimu? He-eh, 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 di kolong langit kecuali manusia tolol. Mungkin tak akan ada orang yang sudi mempercayai omongan setanmu itu. Pek Inhui tertawa hambar. Kalian tak usah pusing kepala untuk memikirkan masalah itu, jawaban serta bukti yang nyata dengan cepat akan kalian ketahui, sekarang aku pun tak mau terlalu ribut dengan dirimu. Coba sebutkan dahulu kau dari perguruan mana.